Pertandingan terakhir babak kualifikasi Piala Asia 2023 masih berlangsung panas karena dari 6 grup yang berkompetisi saat ini masih dicari 5 runner-up terbaik. Timnas Indonesia memang untuk saat ini berada dalam posisi mencari peluang lolos sebagai runner-up terbaik. Setelah kekalahan atas Yordania memaksa squad Asuhan Sintayong turun ke peringkat kedua namun mereka juga masih berpeluang besar menjadi juara grup A. Seandainya pada pertandingan terakhir Kuwait bisa mengalahkan Yordania dengan skor tipis 1-0 dan timnas Indonesia menang telak atas Nepal. Namun cerita akan berbeda seandainya Kuwait memenangkan pertandingan atas Yordania dengan skor 3-2, 4-3 dan seterusnya maka timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke babak selanjutnya. Walaupun demikian hasil dari pertandingan grup lainnya akan sangat mempengaruhi peluang kelolosan timnas Indonesia ke babak selanjutnya seperti dari hasil pertandingan Palestina berhadapan dengan Filipina. Karena saat ini Filipina termasuk tim dengan status runner-up terbaik. Pertandingan antara Filipina berhadapan dengan Palestina pun akhirnya berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Palestina. Dengan demikian Palestina bisa dipastikan lolos keputaran final Piala Asia. Adapun Filipina saat ini berada pada situasi yang kurang diuntungkan sebab kekelahan mereka membuat peluang untuk kelolosan Indonesia semakin terbuka lebar. Timnas Indonesia memang diuntungkan karena akan berhadapan dengan Nepal. Tetapi walaupun demikian mereka harus bersepada akan adanya kejutan dari Nepal. Tetap saja timnas Indonesia pun wajib mendapatkan kemenangan telak atas Nepal apapun itu alasannya. Namun peluang untuk mendapatkan runner-up terbaik sekarang terbuka lebar. Tinggal usaha sekuas aturan Sintayong demi mendapatkan kemenangan di pertandingan terakhir. Sekaligus berharap ada hasil buruk juga menimpa kuat di pertandingan melawan Jordania. Terima kasih telah menonton!